Jadi bersamaan dengan update DLC kemarin, kita juga dapet reserhan baru dari Mr. Solomon Rickards Dan dari videonya ini dia mengatakan bahwa studio filmnya itu habis kena rampok Jadi mau gak mau dia minta tolong bantuan kita untuk mencari barang-barang punya dia yang dicuri sama para perampok itu Dan di video ini kita bakal membahas cara-cara untuk mencari barang-barang itu tadi Lokasinya ada dimana aja, karena kalau kita udah menemukan semuanya Nanti kita bakal mendapatkan item spesial yang hanya bisa didapatkan dengan cara menyelesaikan Treasure Hunt ini Tapi seperti biasa, perkenalkan nama gue Dime dan jangan lupa untuk kasih like dan subscribe di bawah Untuk dapetin video-video terbaru tentang GTA 5 Online Indonesia Oke untuk bisa memulai Treasure Hunt ini kita harus datangi kantornya dia Untuk cari lokasi kantornya juga gampang banget, kita cuma perlu pergi ke tanda S yang ada di peta ini Terus waktu kita masuk nanti akan ada semacam tim FIB yang lagi menginvestigasi kantornya Mr. Solomon Rickards Dan tugas kita disini adalah mencari 10 biji barang yang hilang dari kantornya Mr. Solomon Rickards Dan nanti kita bakal dapet reward berupa item spesial yang udah kita sebutin tadi Dan nanti saya bakal bikin lokasi-lokasi detailnya berupa gambar gitu Nanti gambarnya bisa kalian lihat di deskripsi dari video ini Oke langsung aja yang pertama ini gampang banget Kita tinggal turun dari tangga kantornya Mr. Richard Terus kita belok ke kiri, disitu nanti akan ada tempat sampah dan salah satu propnya Mr. Solomon itu ada disitu Terus nanti kita disuruh balikin dan nanti akan ada tulisan prop return Yang berarti propnya itu udah dikembalikan ke Mr. Solomon Dan disini kita juga dapet 10 ribu dolar untuk satu prop Terus langsung aja di lokasi yang kedua, itu ada di dalam Diamond Casino Dan cara cari lokasi pastinya juga gampang banget Kita tinggal pergi ke kantornya Miss Becker Terus kita tinggal pergi ke ujung ruangan dan disitu akan ada kamar mandi public Dan di dalam kamar mandi itu ada propnya Mr. Solomon tadi Terus lokasi yang ketiga ada di toko sepatu alias Vanilla Unicorn Berhubung ini lokasinya ada di dalam kantornya Vanilla Unicorn Kita harus membuat kerusuhan dulu supaya kita bisa masuk ke dalam kantornya itu Karena kalau kita nggak bikin kerusuhan nanti kita nggak bakal bisa masuk Dan disini ada satu prop lagi milik Mr. Solomon Richard yang bisa kita ambil Kemudian prop berikutnya ada di kontrol towernya Fort Zangkudo Dan ini gampang banget untuk dicari Kita tinggal pergi ke jalan kecil ini dan ada tower di lantai pertama Nanti kita bakal nemu sebuah kota Apa sih ini namanya? Ya kota buat bikin film gitu lah saya nggak tau itu namanya apa Dan langsung aja prop berikutnya itu ada di Altruist Camp Ini juga gampang banget untuk dicari Kita tinggal pergi ke situ terus nanti akan ada kursi-kursi gitu Propnya bakal ada di batu yang ada di depannya kursi Seperti yang kita bisa lihat sama-sama sekarang Ini gampang banget untuk dicari dan lokasi pastinya ada di sini Kemudian prop selanjutnya ada di sebuah rumah yang ada di deketnya clubhouse termurah Dan lokasinya ada di sini pastinya Di depan rumahnya ini ada patung kepala gitu dan ini gampang banget untuk dicari Terus prop terakhir itu lokasinya ada di campnya hipster alien Saya nggak tau ini namanya bener atau nggak Pokoknya di sini yang ada alien-aliennya gitu dan kita di sini juga menemukan kepala alien satu Dan lokasi pastinya itu ada di sini dan ini gampang banget untuk dicari Dan ketujuh prop tadi itu bisa dikatakan sangat gampang untuk ditemukan Tapi kemudian ada tiga prop yang sudah saya buktikan sendiri kalau itu susah banget untuk dicari Karena butuh waktu yang random banget untuk nge-spawn, nggak ada waktu tertentu Jadi untuk tiga prop terakhir ini terletak di dalam tiga van yang berbeda-beda Dan ketiga van-nya ini bakal nge-spawn di tiga lokasi yang berbeda Lokasi yang pertama itu ada di garasinya gedung milik Epsilon Ini di sini saya berhasil menemukan satu van setelah mencari sekitar sejaman untuk mencari van ini doang Dan dua lokasi lainnya itu ada di sini Ada di deketnya kantornya, bukan kantor, ini pabriknya Leicester Dia bakal nge-spawn di sini seharusnya Dan lokasi satunya lagi itu ada di pasar yang ada di sini Dan kalau kalian sering jualan pakai truk sampah untuk MC Bisnis pasti sering lewati tempat ini Cuman masalahnya di sini saya juga nggak tahu pasti dia bakal nge-spawn dengan diem di tempat Atau dia bakal nge-spawn di jalanan sambil keliling-keliling gitu kayak yang ada di miliknya Patrick McCrary Tapi dari gambar yang saya dapetin tadi di gedungnya Epsilon Center itu dia van-nya diem Jadi gampang banget untuk diambil Tapi ada juga yang posting di Reddit dan van-nya itu jalan Jadi dia harus menghentikan van-nya itu tadi Dan sekali lagi untuk mencari ketiga van ini susah banget Saya udah mencoba sendiri dan setelah berjam-jam muter-muter saya cuman berhasil menemukan satu Jadi saran saya jangan terlalu fokus untuk nyariin van-nya Dan biarin nanti waktu kalian lagi main apa gitu lagi keliling di lokasi tersebut Nanti bakal muncul titik biru di peta yang menandakan bahwa van-nya ada di situ Pokoknya intinya lebih baik kita nyari van-nya nanti itu waktu kita lagi ngejalanin hal lain gitu Jadi nggak terlalu terfokuskan untuk mencari van-nya di satu waktu tertentu Karena itu bakal menghabiskan waktu banget Seperti yang saya lakuin tadi untuk mencari satu van aja itu membutuhkan waktu lebih dari satu jam Terus untuk reward-nya nanti kita bakal dapet 10 ribu untuk setiap prop-nya Jadi untuk 10 prop kita bakal dapet total 100 ribu Dan nanti di akhir-akhir kita bakal dapet reward juga sebesar 50 ribu Berserta wardrobe atau baju Baju alien yang cuman bisa didapatkan dari menyelesaikan treasure hunt-nya Mr. Solomon ini Jadi ya saya cuman bisa ngucapin good luck aja buat kalian yang pengen mencari treasure hunt-nya ini Terutama untuk mencari van-nya itu karena itu susah banget untuk dicari Dan makasih banyak buat kalian yang udah mampir ke video ini Jangan lupa untuk kasih like dan subscribe di bawah untuk dapetin video-video terbaru tentang GTA 5 Online Indonesia Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa untuk jaga kesehatan fisik dan mental Bye bye and have a nice day Terima kasih telah menonton!